Proses sengketa lahan milik sekolah dasar negeri Subedan yang terletak di Desa Wih Tenang, Ukan Subedan, Kecamatan Permata, Kabupaten Benar Meriah, tak kunjung selesai. Akibatnya pemilik lahan terpaksa menutup akses masuk ke sekolah tersebut. Alhasil proses belajar-mengajar bagi para murid di SD negeri Subedan tersebut, kini berlangsung di Musola, milik desa setempat. Selengkapnya akan dilaporkan Rekan Bustami, wartawan Tribun Kayu untuk Anda. Rekan Bustami, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih Rekan Yustina, sahabat Tribun News yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Benar Meriah. Proses sengketa lahan di lokasi SD negeri Subedan di Desa Wih Tenang, Ukan Subedan, Kecamatan Permata, hingga saat ini tak kunjung selesai. Sehingga pemilik lahan kembali menutup akses masuk siswa ke sekolah tersebut. Penutupan oleh pemilik lahan lokasi SD negeri Subedan ini merupakan kali kedua yang dilakukan oleh pihaknya. Karena permasalahan ini bentuk dari sekitaran yang tak kunjung selesai. Alhasil, para Dewan Guru berinisiatif sehingga membuat proses belajar-mengajar dilakukan di Musola, Desa Wih Tenang, Ukun, Kecamatan Permata. Amatan Tribun News yang mesti proses belajar di dalam Musola, namun siswa, pemilik lahan sangat antusias belajar. Walaupun dapat kita lihat prosesnya sangat tidak produktif karena terlalu mising dan lokasi pun kelas terlalu berdekatan. Sementara itu, dari pihak Dewan Guru dan murid juga meminta kepada Pemka Menemriah untuk segera mencari solusi. Salah satunya juga disampaikan oleh Bikri, yaitu murid SD kelas 5 di sekolah itu meminta. Sehingga pihaknya juga meminta kepada Presiden Jokowi-Dok untuk membangun sekolah baru kepada mereka. Karena mereka sangat rindu, sangat ingin belajar seperti di gudung sekolah seperti biasanya. Walaupun tidak dibangun sekolah baru, pihaknya meminta kepada Presiden untuk sekolah yang sudah ditutup oleh pemilik lahan ini untuk segera dikembalikan kepada pihaknya. Kemudian Sutarni, Kepala SD, dan sempat tersebut juga menyampaikan untuk dari permasalah sekolah tersebut tidak menutup, kemungkinan juga akan berefek pada perekrutan siswa baru nantinya. Pihaknya takut ataupun nangguti bahwa tidak akan ada lagi siswa yang mendaftar di sekolah tersebut. Sehingga pihaknya juga berharap Pemkak Benemriah segera mencari solusi terkait permasalahan yang sedang berlangsung ini. Mungkin seperti itu Rekan Yusna yang dapat angkat. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.